Intro Wali kota Jakarta Selatan Trikurniadi yang didampingi oleh Lurah Jatipadang membuka Ecolife Fiesta Jatipadang ketiga tahun 2016 dengan tema Bersih dan Asri Jatipadangku pada hari Minggu 28 Februari 2016 di kantor kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Dalam sambutannya Trikurniadi mengatakan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan karena dengan kebersihan akan terhindar dari bencana banjir Trikurniadi juga berpesan kepada masyarakat bahwa pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan akan membangkitkan lagi operasi tangkap tangan untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat yang masih kedapatan membuang sampah tidak padat tempatnya akan langsung didenda 500 ribu rupiah sehingga kegiatan Ecolife ini menjadi salah satu kebanggaan warga Jatipadang harapan saya tidak dengan seremonianya saja tapi bagaimana menjaga Jatipadang menjadi daerah yang bersih tidak menjadi daerah yang tempatnya sampah tapi bagaimana daerah itu bersih baik dari segi lingkungan maupun dari kegiatan-kegiatan buang sampah tentunya inilah yang kita harapkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kebersihan menjaga lingkungan yang terus kita lakukan tanpa dukungan masyarakat saya yakin dan percaya tidak ada apa-apanya tugas Bapak Ibu warga Jatipadang cukup buang sampah pada tempatnya yang sudah ditentukan nah kamilah Pak Kasudin Kebersihan Besta Kejajaran Pak Lurah itu yang akan mengangkat saya tidak berharap hujan seperti ini orang buang sampah kekali memang enak buang begitu dibuang kekali tidak kelihatan langsung tapi kasihan saudara-saudara kita yang ada di utara itu akan mengakibatkan sampahnya numpuk di sana sehingga saya harapkan walaupun hujan seperti apapun tidak lagi orang membuang sampah sembarangan baik itu di saluran maupun di sungai maupun saluran pengumpul saya dengan Pak Kasudin Kebersihan sudah berencana akan melakukan tangkap tangan bagi mereka yang membuang sampah sembarangan langsung juga di rendah hari itu 500 ribu kita akan melakukan itu karena tidak begitu kapan kita selesai ngurusin kebersihan acara tersebut juga dihadiri oleh Mr. Oyosaki perwakilan dari Universitas Nagasaki Jepang Fulfature University of Unomato dan Nagasaki of Applied Science yang sangat mengapresiasi acara Ecolife Jatipadang 2016 dari kantor kecamatan Pasar Minggu Timkom Informas Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!